malem bos, eh siya halo tadi ada orang pake bukati putih dua orang pake pakaian tukang parkir masuk ke tempat kita di titik 501 kayak mana asal mbah kenapa bisa meninggal itu gak tau bos ini, gue juga masih bingungnya yang dapet masalah sama mbah siapa aja gak tau, yang gue cuman taunya dia dapet sama ke polisi ya namanya Sigit Sigit chief polisi sekarang oh iya iya waktu trail obrolan kita kayaknya obrolan ringan ya gue pas ke kota malah dapet kabar buruk ya nah itu dia poinnya soalnya kemarin juga aku sempet ngobrol sama mbah terakhir itu di tempat ganti baju sama bikin tato di daerah tau giri tekat koordinat 800 disitu dia ngobrolnya sama ada orang namanya Rope Rope bukannya yang kita ngobrol disini, bukan ya? gak ada deh kayaknya oby itu sudah cipta oh iya iya salah orang berarti yang waktu kita ngobrol terakhir disini berarti cuman Sena sama ada dua lagi ya? ada Kila sama cipta sama satu lagi itu loh temennya siapa Jackie ya? siapa ya? oh gak ada bukan Rope ya? bukan tapi kayaknya Rope tau sesuatu tentang kematiannya si mbah cuman aku belum ketemu dia lagi hari ini kemarin sempet ketemu juga cuman gak tahu dia gak cerita apa-apa nah terakhir dia kalau beritanya SMS kalau berita apa berita kematian yang baru dari rumah sakit udah saya ke rumah sakit bener katanya ditusuk di dadain gua dapet info sih 9 tusukan nih sel gua gak tahu nih 9 tusukan ini mau lebih-lebihkan apa gimana ya terus gua tadi bis bikin STNK juga ada kadet ngomong juga sama tentang tusuk-menusuk ini mobil sport putih siapa ya? bukan dari kita cuman ya ini yang aku paling curgain sekarang kepolisian soalnya kemarin kan aku sama Mara sempet mendus masalah bisnis gua sudah tahu belum sih atau lupa? udah udah tahu gua yang Telo itu kan nah gitu lu disuruh terakhir gimana sih lu sama Mara masalah sama Telo Telo jadi ada penawaran apa sih? gua lupa tuh ya penawarannya cuman dia nyuruh aku bunuh nyelesaikan sesukri itu oh iya sukri bener nah itu tapi aku gak selesai aku gak sedikit Telo ah iya Sena lu waktu nyulik gua lu sama Fagus kan? iya sama anak Fagus itu lu ada info apa itu? info cantang apa tuh apapun sukri setelah gua sukri kan di Fagus ya dia deket sama anak-anak Fagus sih kalo yang gua liat ya selama gua main sama anak-anak Fagus lu masih suka main juga sama anak-anak mereka? gua sekarang udah jarang sih soalnya kan waktu itu gua sempet pas gua dateng ke markas Fagus ada penembakan tuh penembakan itu posisinya pas setelah gua dateng nah disitu gua curigain sama anak Fagus padahal pakunya bukan gua apa oke deh cuman satu hal yang mengganjal nih sel Sen hmm kenapa tuh? gua dapet info tuh yang terakhir nemuin si Mbah lu pada Rope sih lebih cepatnya mas kemarin Rope? tapi kurang tau dia ketemunya dimana soalnya kemudian dapet SMS dari Rope eh bukan ngomong langsung sama Rope bentar gua cek di bawah deh siapa sih? weh di bawah itu kayak oh iya bener kecuali telinga dia sampe di lantai itu ada mobil satu lagi? mobil siap tuh? mobil mana? di samping mobil apa? Audi mobil lu tadi oh bukan tiga ya yang sebelah kiri tadi kan itu sebelah kanan gitu mobil dia kan ah itu ya habut orangnya udah udah gak rasa diomongin kali itu jadi info yang terakhir yang lu punya itu doang gua sih fokusnya ke kematian si Mbah aja sih lu kenal si Mbah gak Sen? Mbah itu dia juga ada loh Mr.C ya kalau Mr.C buat sih? betul betul sempet ketemu sekali sih waktu itu yang di rumah cuman dari hati yang paling dalam nih sel bukan apa-apa sel kenapa? gua juga mencurigai lu wajar obos dua bulan yang lalu kita semua membahas tentang ular di dalam keluarga banyak kawan kita yang udah tersingkir entah ada yang meninggalnya kayak gimana ada yang hilang sekarang terakhir yang gak paling yang gak gua terima ini sahabat gua sendiri sahabat gua sendiri enggak semua orang semua isi keluarga udah curiga sama aku dari awal tanpa sampe Tarjo Tarjo udah berluap-luap ngajakin aku duel satu-satu ya aku ambil kepala dingin karena aku juga tau orang itu emosien itu waktu itu gara-gara ya wajar aku dicurigain Sena gak ada info apa-apa gitu yang terakhir tentang embah sih ya itu doang cuman si Rope doang sih yang katanya ketemu di list gua sih ada tiga nama yang gua curigai dan itu semua lu bertiga sih tapi karena tiap gua kesini ada lu yang nemenin dan lain-lain gua ngerasa gak ada apa-apa juga kata gua aman-aman aja tapi kenapa harus embah gitu motifnya apa kalau lu bilang Rope yang ketemu terakhir dan memang misalkan dia pelakunya motif dia apa mbah ada dendam apa ke Rope eh kebalik Rope ada dendam apa ke yang aku tau mas akhirnya Rope itu cuman diintrogasi polisi mati-matian dibawa ke apa sih lupa mbah tempat pembuatan senjata tempat rakitan senjata di kota ini dan informasinya itu dia dibawa sama Sigit sampai-sampai ngeluarin statement kalau bener-bener Rope itu gimana ya kayak bukan informasi gantung lagi kalau dia itu bisa ngerakit senjata dari situ dia terjun ke MCG buat cari aman gitu gini aja ini kan urusan keluarga yes kita jatuhnya kan kepecah 2 kubu kalau misalkan gua temuin lu sama yang lain lu ada masalah gak sebenernya gua gak ada masalah kecuali Tarjo bisa redam emosinya lu doang sih oke oke lu kesini beneran cuman berdua iya gua takut rame-rame coba ya makanya gua nanya gua takutnya ini malah si Tarjo ngeliat lu tiba-tiba ramein jadi curiganya makin parah kan gak tau makanya gua gak pernah mau ketemu sama dia karena itu emosinya berlebih gini aja gua yang nengahin lu ketemu sama Tarjo gimana boleh boleh bos di lebar oke bentar ya gua coba telepon orangnya dulu yes nelpon si tadi pas gua di perjalanan ke kota Tarjo halo bos dimana jo ini lagi deket dari tempat situ gimana oh ini gua abis ngobrol sama si Axel oh gua kesitu nih gua sih pengen pertemuin lu sama dia sih terus bos yaudah tentuin tempat aja udah disitu aja gak apa-apa kenapa disini aja disini aja iya gua kesitu oh yaudah yaudah kesini aja oke bos masih emosian lu ha? emosi sama siapa mau buah lah gua ajakin buat duel gak jelas gara-gara kumatian Osman iya lu kemana? gua disebelah gua bilang gua udah pernah bilang ke lu lu nya doang yang gak pernah nangkot omongan gua kenapa yang disebelah? ngejilat? yaudah lah kalo masih emosian gitu gua gak ngomong lagi kan gua nanya gua kan gak emosi kalo gua emosi ya iya apalagi hahaha apa jilat? berhenti gua tau gimana jalan ceritanya kira-kira kalau misalnya kita ngelakuin pake cara jangan di motelo lumayan enak aman gua sama Mara gimana lagi sampe-sampe KTP ini udah gak berlaku sama polisi udah pada tau gara-gara apa gara-gara gak ada berita kematiannya si Sukri di rumah sakit ya itu mah urusan lu bukan urusan gua ya iya memang buktinya waktu itu lu pengen urusin gara-gara kenapa gua sama Mara ngambil kesimpulan berdua doa lu sampe bilang kenapa gua gak diajak gua cuman dipanggil disuruh kesini ngobrol sama lu yaudah gua kesini gimana ngejilatnya udah kering belum belum minum air jangan lupa di muka gua sih lumayan basah ya nih pasti perhatian 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 buat Yusuf Muto dan Yoko tolong menyet main cewek ya Allah ya Allah gua pengen ketawa tiba-tiba kenapa ya oke ya terus ga gua cuman disuruh dateng kesini yaudah gua udah saberin lama juga kan ga gua cuman pengen gimana mau datengin lu emosian kayak gitu ngajakin duel anjing gila lu kalo lu temen gua lu tau nganggepin gua tuh kayak gimana ya iya gua diemin jo kayaknya gua pengen pindah tempat ya jo mau pindah kemana gua tau nih ikut aja dulu lah yuk kenapa bos pindah tempat bos diem lu kenapa bos ga apa biar dramatis aja kan bisa ga pake todong-todongan gini bos biar dramatis ya ga gitu bos cara main ga bos ga kecil obrol aja kita kenapa kayak kayak orang keren gitu bos bentar bos tanah anjing sabar 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 nanti keluar bebas kok santai bos bisa terubah tolong bos nah normal belum nah bos ga apa-apa bos ga apa-apa biar biar ada dramatis-dramatis aja sel emang gua ga pernah kayak gini dimarkas sering kok iya cuman kan ga harus ngomong baik-baik ga perlu pake cara kayak gini santai gua juga baik-baik dari tadi iya udah iya udah lu cuman berdua bener nih iya berdua berapa yang ga ada ya lu buat apa gua nyembuhin orang gua seorang dia juga sering dateng ke rumah oh gitu ngomong-ngomong kita butuh supir butuh supir tolonglah ini btw kita butuh ini mobil lu bukan yang rajin mobilnya saya mobil gua yang rajin oh bagus deh ada yang di sini juga gua interesting Terima kasih telah menonton 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 yang bunuh cakcok siapa? udah, to the point aja gue, nih gue jelasin alasannya bos ya lo yang bunuh cakcok oke alasannya nih ya konfirmasi ke radio dulu nih gak usah kita aja bos sebenernya gue polisi ya ini bos ya ini radio polisi jangan dulu ngomong, nih gue jelasin alasannya ya satu nih bos satu si mba ini udah ngajak ngomong si Rope oke dengan alasan kalau emang lu butuh kepercayaanku bersebelah buat lebih lanjut gue rela kepala gue dipotong gue rela lu bawa kepala bahasanya mbah gitu gue rela kepala gue dibawa ke sebelah sebentar gue radio gue kan dibuang berarti pembelaan lu adalah mbah dengar dulu kok dengar dulu tapi kalau lu bikin gue emosi gue juga bisa ngelayang siap siap maaf maaf nah ngetawa lo anjing mentah-mentah situasi gini Jok ya maaf Jok lu ada pistol yaudah lanjut cerita yaudah lanjut cerita nah terus ini gue nih bos ya itu pisau nya masukin gue minta tolong banget di bosnya oke ini gue laper ini gue disuruh mbah bawa kepala gue ke kubu sebelah kalau emang lu butuh kepercayaan mereka terus ini mbah bilang tapi satu pesen buat lu mbah bilang ke rope oke mbah bilang ke rope satu pesen buat lu kalau emang Axel pengen emang bener-bener butuh kepala gue buat kepercayaan kubu sebelah silahkan mbah yang minta saya yang minta kasih tau Axel gitu tapi suruh dia sendiri yang motong kepala gue di kuburan ini gitu bos bener bos kalau emang gak percaya tanya rope deh kalau gak percaya Sena tau sen ya emang Sena tau berarti rope lu sama si Sena awalnya itu emang bener kita kan emang tujuan aku kan emang pengen masuk di sebelah aku udah cerita sama mbah sama Mara Mara tau kalau lo kasih terus lu pikir nyawa CakCop lebih berharga dari itu bos bos lu pikir nyawa CakCop bisa ditukar sama kepentingan lu lu gila lu CakCop yang minta bos gak ada gak mungkin CakCop ngomong kayak gitu karena apa pesan terakhir CakCop bacain jok aku gak bohong bos aku gak bohong bener bos pesan terakhir CakCop bos kok gak bohong enggak gak ada bos beneran bos mbah yang wah udah punya bukti disini bos bacain jok kalau bisa gue hidupin tuh mayat pakai rengkarnas gue hidupin tuh mayat bener tak bos malam ini aku mau ngobrol lagi sama mereka tanya-tanya apa misi mereka selanjutnya sekalian mau tipip tolong jaga 01 dan anak-anak yang lain kalau terjadi apa-apa sama saya ya makasih kalau terjadi apa-apa sama saya disitu tidak menyiratkan kalau dia akan berkorban eksel jangan gitu bos ini aku jujur bos ya ini aku jujur bos lo jujur untuk menyelamatkan diri lo sendiri ya enggak bos buktinya lo juga anak baru lo diem kayak gini lo bela temen lo bos itu aku jujur beneran bos gue mau jawaban jujur dari lo siapa otaknya bos itu aku beneran jujur buktinya kenapa lokasi penusukannya itu di lokasi kematian Garcia bos karena emang mbah yang minta bos buat apa buat apa jika terjadi apa-apa sama gue itu menyiratkan bahwa dia curiga sama orang yang ditemuin ya eksel dan itu tidak ada menyiratkan bahwa dia akan berkorban bos dia enggak ngomong yang sebenarnya ke Tarjo dia ngomongnya ke Rope kayak gitu aku pun gak ada niatan tapi karena berhubung mbah yang bilang kayak gitu aku mau ngelakuin apa lagi karena dia juga udah kecium sama Sigit sama Telo bos mikro mikro justru itu justru karena dia udah kecium sama Telo sama Sigit dia ngelakuin itu karena dia udah tau dia bakal diapain dia udah tau udah tau diapain gue abis ketemu Telo ketemu Sigit di kantor polisi pun gak ada apa-apa yaudah berarti emang lu kemakan polisi sekarang ya karena gue gak mau ngepakan mantan temen baik gue ya buktinya lu masih ada disini karena gue udah tau gue memang gak mau ngepakan siapa-siapa cuman kan mbah yang bilang kayak gitu ya gue lakuin karena itu mau nyambah sendiri gue mati gue mati gue gak ada sama sekali gue gak bohong sama sekali Jok please gue yang mulai percaya gue terakhir kalinya Jok percaya terakhir kalinya sel gue kasih satu kali lagi kesempatan buat lu untuk ngomong sejujur-jujurnya bos ini gue taruh di leher lu ini tajam sel ini tajam sel gue gak bohong jawab pertanyaan gue sel caccop itu bukan mengorbankan diri sel lu membunuh dia dengan alasan lain pasti cuman gue gak tau itu apa tolong bos jawab selain Rope sama Sena buat ngasih kepercayaan karena cuman mereka yang tau Rope siapa mereka Sena siapa mereka mereka ya maksud aku mereka Sena sama Rope bos tolong itu pisaunya hindarin dari dagu tolong aku udah jujur sejujur-jujurnya bos aku udah jujur sejujur-jujurnya aku bisa ngevalitin pake pecarapalagi cuman mereka yang tau dan bener-bener Rope yang tau kejadiannya karena Rope yang diajak ngomong sama mbah di makam Garcia SMS SMS caccop terhadap Lukas yang sudah disampaikan ke gue caccop nitip nama Lukas ini adalah orang yang dia percaya dia SMS ke gue sebelum kematiannya dia dia SMS Lukas tentang pertemuan sama kayak si Tarjo tadi dan gak ada tanda-tanda pengorbanan dan gak ada gak mungkin caccop itu kawan gue gue lebih kenal dia daripada elu lebih awal gue daripada elu iya bos gak mungkin gak mungkin kalau ada pengorbanan dari dia gak disampaikan ke gue iya gak ada iya bos iya bos gue juga paham soal itu gue juga paham ini pisaunya bisa dimingkirin dikit ntar main hape kedorong bos gak ada ini gue gabunginnya sama hape mending coba lo minum dulu kasihan lo kayaknya dari tadi ngamuk-ngamuk tujuan lo apa jelasin ke gue sekarang tujuan gue membongkar semuanya suatu saat itu semuanya iya dari sebelah keluarga kita sebelah semuanya gitu keluarga kita pun bentar lagi gue bongkar ya gak pake cara gitu enggak 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 gue udah janji gue sendiri gue bakal bikin bisnis batang-batang tinggi di kota suatu saat gue udah janji terlalu tinggi mimpi lo apa salahnya bermimpi itu cita-cita gue oke 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 berarti ambisi lo sangat mulia sekali ya bos itu mbah sendiri yang minta ke rote bos sampai sampai jenis tadi berarti tujuan lo mulia sekali ya menjadikan bisnis nomor satu di kota ini dengannya bisnis dengan menumbalkan bos bukan menumbalkan mbah yang minta dengan menumbalkan orang yang paling gue percaya di kota gitu bos beneran bos aku gak bohong sama sekali tolonglah percaya aku terakhir kali aku bener-bener lo diem lo lo ngomong sekali lagi gue sabet lidah lo ya senang lo masih mau hidup bosan masih bos masih mau hidup lo masih mau bela kawan lo mau bela gimana nih masa tadi masih mau dengan alasan dia tadi ya tapi emang memang benar itu yang diomongin sama mbah Cak Cop ke Excel sih pas terakhir dia disana Cak Cop juga sempet bilang kalau memang ada yang butuh kepala dia buat kepercayaan sebelah ambillah kepala saya Cak Cop bilang gitu tapi si mbah bilang kalau memang ada yang harus ngambil kepala saya Excel lah yang harus ngambil dia bilang begitu makanya Excel mau gak mau ya ada yang ambil mending lo ikut gue sini kok seret bentar ya aduh jauh aduh bos jago banget bos gue jujur-jujuran aja sama gue dari awal dia udah dicurigain sama satu keluarga kelakuan dia udah ditandain paling aneh dan terbukti aja Usman sebelum dia meninggal dia nitipin pesan juga buat hati-hati sama dia untuk Cak Cop yang ini yang paling parah Cak Cop gak ada ngomong ke gue mau ada pengorbanan dan lain-lain gak ada justru dia nitipin nama orang yang dia percaya untuk mengungkap sebenarnya kalau ada yang terjadi apa-apa sama dia Excel orangnya gak ada bilang dia pengorbanan dan gak ada untuk sebuah pengorbanan Cak Cop ke Excel biar dipercaya itu terlalu mahal Cak Cop salah satu pendiri tapi ini memang gue udah jujur-jujur memang Cak Cop yang ngomong kayak gitu di depan masih mau ngelindungin bukti bahwa statement itu bohong itu udah jelas gimana ya memang gak ada yang bisa ngevalidin omongan itu karena ya karena memang karena memang bukan itu kalau Cak Cop ngomong itu ke Excel dia pasti ngomong ke gue lu tahu konsepnya gak sih disini iya gue ngerti lu memang temen ya temen sempet bilang juga Cak Cop oh Mr. Rokto itu temennya dari awal kota kan nah gue juga gak tahu kenapa mbah ngomong begitu pas di lokasi tapi gak ngasih tahu ke bos gitu kalau itu yang dipengin jujur sekarang coba ini gue udah jujur bos gak ada gak ada lu mau pakai cara kasar mau gue kulitin satu-satu jangan bos ini gue masih kasih kesempatan lu hidup ya sampai batas emosi gue memuncak gue bisa ambil leher lu telinga lu mata lu jempol-jempol yang ada di badan lu yaudah gini ya bos gue kasih tahu nih mungkin Excel belum ngomongin sih tapi dari cara dia kemarin karena dia gak mau tangan ek motor dia sempet ngungkit masalah lama apa tentang masalah bosokto sama anak motor siapa Parno ya kalau gak salah ya Parno terus betul gak nah ini betul gue pernah pernah masalah sama Parno si Excel apa memanfaatkan anak motor akhirnya akhirnya ya kalau gue liat cuci tangan kayaknya cuci tangan dengan cara bunuh capcok anak motor apa namanya kan kalau gak salah yang ngebunuh apa yang ngebunuh anak motor kan dari kelompok bosokto juga nih dari kelompok kita betul betul gak si Excel ngasih tau itu kemarin ke anak motor berarti disini dia cuci tangan buat ke anak motor juga iya tadi keterangan dia cuci tangan ke blok M gitu yang di blok M itu mungkin buat yang masalah telo sih bukan masalah iya iya maksud gue berarti ada dua yang ingin dia bersihkan dong dan ini mengiakan dong kalau bukan capcok sebenarnya yang menyerahkan diri untuk mati tapi misalnya konfirmasi gak harusnya sih begitu ya tapi kalau yang diomongin capcok tentang masalah kepala dia untuk kepercayaan itu memang bener capcok yang ngomong begitu langsung kemarin tapi emang capcok yang mau mati sebenarnya dalam artian sesungguh nah itu gue mungkin gak ngerti maksudnya capcok ngomong begitu apa ya mungkin Excel nganggapnya itu misi dari ya dari capcok kepercayaan kelompok sebelah kan ketiga kejadian ada siapa aja ada gue bertiga ada anak motor anak motor anak motor anak motor blok M gak ada gak ada jadi alasannya gimana tadi Sal membayangin jadi barusan dia ngobrol juga nih bos kenapa tuh dia itu pengmor pengmor ngasih tau ke anak motor mas gue masuk soal pembunuhan parno dan yang dituduh mbah sama gue disitu dia buka bicara kayak gitu bener kan brother iya karena dia sendiri yang minta cuman gue juga gak ngerti kenapa yang disampaikan dia ke rov itu beda sama disampaikan gue pada ya wajar aja kalau itu beda cuman ya kalau emang gue gak dipercaya ya gue harus gimana lagi gak ada emang yang harus gue lebih-lebih tinggal lo impostor lo fix gue gak masuk van masalahnya di impostor ada impostor lagi nih nah iya bener lo bunuh mbah iya emang kalau itu tapi dia yang minta oh berarti berarti kalau lo juga minta dibunuh juga bos sama gue juga sama kan gue bilang tadi kalau kalau gue bilang gue bakal ngorbanin nyawa gue gue dikencret dong ini berarti berarti siapa aja yang minta dikencret sama dia lo juga sen berarti lo mau berkorban untuk largot kita gak sel mau oh yaudah sub indo by broth3rmax